Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di youtube channel cara A sebelum ke tutorial pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya karena gratis agar kita selalu membagikan tutorial update terbaru langsung saja 1, 2, 3, 4, 5 oke sudah ya let's go Alhamdulillah teman-teman di video kali ini youtube channel cara A akan membagikan terkait tutorial cara membuat video kuotus kekenian ya dimana kuotus video ini tentu kekenian seperti anak zaman now atau zaman sekarang oke di pembuatan video kali ini kita hanya membutuhkan 2 aplikasi saja yakni Kinemaster Pro dan Pitsai Pro nah bagaimana tutorialnya? check it out oke langkah pertama pastikan kita sudah berada di aplikasi Pitsai Pro edit fotonya setelah kita klik get a picture lalu kita klik neo blank picture untuk ukuran setelah kalian mau apa saja langsung saja kita pilih create nah disini kita diharuskan memasukkan font tertentu yang dimana fontnya kalian dapat untuk di link deskripsi yang dimana fontnya seperti anak zaman di kuotus-kuotus lainnya langsung saja kita klik stiker lalu kita klik detail oke fontnya seperti ini langkah selanjutnya yakni kita atur dengan warna satu warna kita geser ke kanan lalu kita klik ini kita ganti menjadi warna putih terlebih dahulu lalu disini kita ketikan text langsung saja kita ketik dengan menggunakan tanda kutip ya sebagai contoh nah jika sudah seperti ini sudah kita buat textnya sudah kita ketikkan langsung saja kita checklist langkah selanjutnya yakni kita klik biru ini kita menjadikan lingkaran bulat lalu kita cocokkan seperti untuk thumbnail seperti ini langkah selanjutnya kita masukkan font lainnya kita isi apa saja sebagai contoh jika sudah kita ubah fontnya menjadi font yang miring pada umumnya agar seperti anak kekinian nah sebagai contoh seperti ini ya untuk warnanya setelah kalian utamakan menggunakan warna putih ataupun kuning oke langkah selanjutnya yakni kita beri caption di bawah sini setelah kalian kita duplikat lagi kita ganti fontnya menjadi font yang lurus oke pada umumnya kita beri kata-kata seperti ini nah jika sudah seperti ini langsung saja seperti ini kalian dapat menambahkan apa saja baik IG maupun Facebook langkah selanjutnya yakni kita duplikat semuanya dengan menggunakan warna kuning dan warna putih biar warna umum langsung saja kita klik efek blend with background lalu kita duplikat kita klik efek kita klik blend with background kita duplikat lagi kita klik efek blend with background nah selanjutnya yang warna ini kita ubah menjadi warna kuning ini pun kita ubah menjadi warna kuning semuanya kita ubah menjadi warna kuning oke jika sudah hasilnya seperti ini langkah selanjutnya yang ini kita hapus agar menjadi warna kuning dan putih langsung saja kita klik dua kali kita klik efek kita klik erase support jika sudah ini kita checklist nah langkah selanjutnya kalian ingin mengubah warna setelah kalian ataupun tidak seperti tadi atau warna kuning putih oke jika sudah seperti ini tergantung warna putih saja nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita save saja album kita klik beside pro nah otomatis sudah ke save langkah selanjutnya kita buka aplikasi edit videonya oke jika sudah berada di game master langsung saja kita klik langkah selanjutnya ya ini kita masukkan saja foto yang kita ingin menjadikan caption langsung saja kita klik media sebagai contoh kita gunakan foto apa saja ya nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita beri caption saja kita klik lapisan dan kita masukkan foto yang sudah kita buat di di piece ipro tadi nah jika sudah hasilnya seperti ini kita dapat kecilkan lalu kita dapat cocokkan dari mana saja nah ke selanjutnya ya ini kita beri musik audio dengan setelah kalian mau masukkan audio apa saja sebelumnya kita ingin memberi efek seperti ini pun bisa oke kita mainkan jadi hasilnya seperti itu dapat kalian save di galeri kalian semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.